Sebagai tanaman rimpang yang banyak mengandung nutrisi dan juga antioksidan, daun dari pohon kelor ini cocok untuk konsumsi orang dewasa, untuk konsumsi anak-anak juga. Iya, dan untuk menambah daya minat, sejumlah mahasiswi farmasi di Surabaya sukses mengemas daun kelor dalam bentuk nugget. Inilah nugget daun kelor yang kaya akan protein dan juga nutrisi. Nugget daun kelor ini merupakan kreasi 5 mahasiswi dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, Jawa Timur. Lima mahasiswi ini mengkreasikan daun kelor menjadi alternatif makanan yang bergizi. Apalagi ternyata kandungan protein dalam daun kelor ini melebihi protein daripada telur ayam. Selain itu, daun kelor juga mengandung kalsium, zat besi, antioksidan, nutrisi, dan juga vitamin C yang bagus untuk tubuh. Para mahasiswi ini ingin daun kelor bisa dinikmati oleh anak-anak. Tapi banyak anak yang tidak menyukai sayur, sehingga mereka pun membuatnya menjadi nugget yang pastinya disukai anak-anak. Sebenarnya cocok untuk semua jenis usia, baik mulai dari anak-anak sampai dikuasa, tetapi biasanya yang mengembali makanan-makanan cepat saji dan juga makanan-makanan yang praktis itu umumnya adalah anak-anak dan kemaja. Sehingga sasaran utama kami adalah anak-anak dan juga remaja. Untuk membuatnya cukup mudah dan bisa dibuat sendiri di rumah. Pertama-tama, siapkan bahan berupa daun kelor yang telah direbus. Kemudian jamur, wortel, jagung, telur, daging ayam, tepung, bawang merah, bawang putih, minyak gula, garam, dan juga lada. Masukkan semua bahan dalam satu adonan secara bergantian, sambil diaduk hingga merata. Setelah merata, kemudian masukkan dalam cetakan untuk dikukus. Setelah dikukus hingga matang, kemudian dicetak menjadi bentuk yang menarik sehingga disukai anak-anak. Goreng nugget kelor setelah dilumuri telur dan tepung roti, agar rasanya lebih gurih. Kami tertarik untuk membuat nugget, supaya untuk orang tua yang memiliki anak-anak kecil, kan kadang itu kesulitan untuk memberikan sayur untuk anak-anaknya. Nah, kami tertarik untuk membuat nugget ini, supaya nugget ini bisa diberikan kepada anak-anak yang mungkin kurang menyukai sayur. Kreasi daun kelor ini telah disosialisasikan kepada kelompok wanita tani Sri Rezeki Bojonegoro pada program pengabdian masyarakat. Melalui program pengembangan desa mitra di Bojonegoro, warga diajak memanfaatkan kelor sebagai olahan untuk anak-anak. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.